Intro Warga di jalan pegagan kecamatan Siti Kalang ini sempat panik ketika melihat api menyala dari lantai 2 di salah satu ruko. Spontan warga yang melihat kemudian meminta pertolongan dan berusaha menyelamatkan barang-barang yang berada di lantai satu rumah toko ini. Warga semakin panik dan emosi ketika mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi tidak berfungsi dengan baik, sehingga petugas pemadam tidak dapat melakukan tugasnya memadamkan api. Karena tidak dapat berfungsi dengan baik, petugas pemadam akhirnya pergi meninggalkan lokasi kebakaran, disertai kekecewaan warga di lokasi kebakaran. Sementara itu warga yang berada di lokasi juga tidak dapat berbuat banyak untuk membantu memadamkan api, sebab lokasi kebakaran berada di lantai 2 dan sulit dijangkau. Apalagi api yang melahap bangunan semakin membesar. Namun demikian beberapa saat kemudian api berhasil dipadamkan setelah 2 unit damkar kembali datang ke lokasi kebakaran. Beruntung api tidak sempat menjalar ke rumah-rumah di sebelahnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Petugas kepolisan masih melakukan penyelidikan, api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Apa yang Bapak lihat saat kebakaran tadi Pak? Awal mulanya rumah kita itu bergedit belakang. Dan sesudah itu apa yang bisa begini, belakangnya bergedit. Saya keluar dari rumah, melihat ada arus, arus HP dari kabel. Kabel listrik ke rumahnya, percetakan pahala. Nah jadi, saya lihat, kita minta tolong, saya hubungi Lura, saya hubungi Bapitas, mereka langsung bermadam, berbakaran, tapi karena ada juga kelamaan, apinya besar. Kira-kira jam berapa tadi itu Pak? Kira-kira jam 8. Peristiwa kebakaran yang terjadi pada malam hari tersebut sempat menjadi perhatian warga di sekitar. Apalagi lokasi kebakaran rapat dengan bangunan rumah Ruko, sehingga menimbulkan kepanikan warga sekitar, yang khawatir api dapat merambat kebangunan lain. Dari Daeri Sumatera Utara, tim Liputan melaporkan. Terima kasih.